Dewi Ular Jilid 1. Tidak dapat disangkal pula, seperti terbukti dalam catatan sejarah bahwa di antara semua kaisar bangsa mancu yang memerintah seluruh China, kaisar Qianliong merupakan seorang pemimpin yang pandai mengambil hati rakyat China. Biarpun bangsa mancu menjajah China, namun kenyataannya, mereka itu mencontoh semua peradaban dan kebudayaan China, bahkan berusaha untuk bersikap lebih China daripada bangsa China sendiri. Kaisar Qianliong merupakan seorang pemuda yang suka membaur dengan rakyat di waktu masih menjadi pangeran, bahkan memasuki dunia Kang Ong sehingga dia popular sekali di kalangan dunia persilatan, disenangi dan dihormati banyak pendekar karena sikapnya yang baik. Namun, sejak masih menjadi pangeran, kaisar Qianliong diam-diam juga merupakan kaisar yang romantis, bahkan dapat dibilang batu keranjang. Namun, karena sikapnya yang baik dan bijaksana dan karena keahliannya dalam kesusasteraan dan kesenian, dia dipuji banyak orang, bahkan dijuluki pangerang mulia titik. Agaknya memang tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Betapa banyak sifat-sifat baik yang dimiliki seseorang, pasti dia memiliki kelemahan dan cacat. Agaknya, satu di antara kelemahan yang dimiliki Qianliong adalah wanita cantik. Matanya selalu silau oleh kecantikan wanita, dan dia akan mengejar dan merayunya dengan segala kera untuk memiliki wanita itu. Hanya, karena pandainya dia menyimpan rahasia dan kesenangannya ini dilakukan secara rahasia, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bahkan di waktu keluyuran ke rumah-rumah pelesiran, bersenang-senang dengan wanita-wanita pelacur yang tercantik. Tentu saja semua ini dilakukan dengan rahasia, dengan menyamar sebagai seorang pemuda hartawan biasa, seorang kongcu, chuan muda, yang tampan dan rayol. Ketika dia masih muda, sebagai pangeran mulia yang tidak lama lagi akan menggantikan kedudukan Kaisar Hung. Cheng, pada suatu hari pangeran Qianliong bertemu dengan seorang wanita di istana yang membuat dia tergila-gila. Akan tetapi setelah dia mendengar bahwa wanita itu adalah Nyonya Fu Heng, istri dari salah seorang kakaknya, kakak diri yang terlahir dari selir. Nyonya Fu Heng dalam pandang matu Qianliong nampak demikian cantiknya sehingga setelah pertemuan itu, dia tidak dapat tidur karena bayangan Nyonya cantik itu selalu terbayang di depan matanya titik. Qianliong menjadi bingung dan menderita rindu dendam yang tidak dapat diobati dengan wanita-wanita cantik lainnya. Keinginannya hanya satu, yaitu memiliki Nyonya Fu Heng yang wajahnya cantik jelita dan bentuk tubuhnya denok menggairahkan itu titik. Tentu saja tidak mudah bagi pangeran Qianliong untuk mendapatkan bunga intiannya itu sehingga dia tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur, membuat tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat. Untung baginya bahwa seorang pembantu pribadinya, Taikam, Sida-Sida, Siowokcu yang sangat setia kepadanya, amat memperhatikannya dan Taikam itu tahu bahwa majikannya sedang berada dalam keadaan prihatin. Dengan berani dia menghadap majikannya yang sedang duduk menunjang dagu dan berulang kali menghela nafas panjang itu. Ah, paduka junjungan hamba, hamba melihat dalam beberapa hari ini nampak gelisah dan berduka, kalau malam tidur gelisah dan kalau makan selalu tersisa banyak di mangok. Sudikah paduka memberitahu kepada hamba apa gerangan yang menggelisahkan paduka sehingga hamba dapat berusaha mencarikan ubatnya? Apakah paduka berduka karena yang mulia kaisar sedang menderita penyakit berat titik? Airh, Hoccu. Tentu saja aku bersedih karena Seri Baginda Kaisar sakit, akan tetapi kenyataan itu sudah dapatku terima dengan wajar. Bukan, bukan karena Seri Baginda Kaisar sakit, Hoccu titik. Kalau begitu, apa gerangan yang membuat tuanku berduka dan gelisah? Percayalah, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan obatnya titik. Pangeran Pian Leong memandang pembantunya yang usianya sudah 50 tahun lebih itu dengan penuh harapan. Benarkah engkau akan dapat mencarikan obatnya, Hoccu titik? Kalau saja paduka sudi memberitahukan sebabnya saya akan berusaha sekuat kemampuan saya untuk mencarikan obatnya titik. Begini, Hoccu. Beberapa hari yang lalu aku melihat seorang wanita di istana ini dan sejak itu aku tidak mampu melupakannya, bayangannya selalu bermain di depan mati sehingga tidurku terganggu dan selera makanku lenyap. Hoccu, kalau aku tidak bisa mendapatkan wanita itu, aku akan merasa sengsara hidupku titik. Syao Hoccu tersenyum memperlihatkan deretan gigi yang sudah hompong. Ah, kalau cuma wanita yang membuat paduka gelisah, apa sih sukarnya? Wanita mana di dunia ini yang tidak akan membuka lengan dan hatinya untuk menyambut cinta kasih paduka? Katakanlah, Pangeran. Siapa wanita yang telah mengusik hati paduka itu titik? Inilah yang membingungkan hatiku, Hoccu. Setelah ku selidiki, wanita itu bernama Nyonya Fuheng dan ia adalah iparku sendiri, istri dari kakakku Pangeran Kian Ki. Syao Hoccu mengangguk-angguk dan mengusap dagunnya yang tidak berambut. Pangeran Kian Ki adalah kakak diri paduka, kalau memang paduka menghendaki istrinya, apa sih sukarnya? Kata Taikam itu sambil tersenyum. Benarkah, Hoccu? Akan tetapi bagaimana caranya? Tidak mungkin aku berterang menyatakan cintaku kepadanya titik. Tentu saja tidak demikian caranya, tuanku. Serahkan saja urusan ini kepada hamba dan hamba akan mengatur agar tuanku dapat bertemu berdua saja dengannya titik. Pangeran Kian Leonggirang bukan main dan menjanjikan hadiah yang besar kepada Syao Hoccu kalau keinginannya terkabul. Taikan itu lalu memutar otaknya yang licik dan cerdik, mengatur siasatnya untuk membantu junjungannya. Pada suatu senja, Nyonya Fu Heng menerima undangan dari Putri Ting Chi untuk berkunjung kepadanya di taman musim semi-bahagia. Nyonya Fu Heng tidak merasa aneh dengan undangan ini karena Seng Putri itu merupakan saudara perempuan suaminya dan seringkali mengundangnya untuk bersenang-senang di taman. Seng Putri Ting Chi telah menjalin persahabatan dengannya. Maka, menerima panggilan atau undangan ini, ia pun tergesa-gesa pergi memenuhi undangan. Taman musim semi-bahagia itu letaknya di sebelah barat istana pusat dan berada di bagian dari istana musim panas. Perjalanan dilakukan dengan duduk di dalam joli yang digotong oleh empat orang. Setelah tiba di taman itu, Nyonya Fu Heng turun di sebuah pondok indah yang berdiri di antara pohon-pohon bambu yang terawat, daun-daun bambu berbisik-bisik di goda anginah sepoi. Beberapa gadis dayang cekatan dan lincah menyambutnya. Selamat datang, Nyonya. Chuan Putri baru akan tiba di sini setelah satu jalam lagi, maka Nyonya dipersilahkan menanti di dalam kamar, dan kalau Nyonya menghendaki, hamba akan menyediakan air hangat untuk mandi titik. Perjalanan dari istana ke tempat ini cukup melelahkan dan panas, maka Nyonya Fu Heng dengan senang hati menerima tawaran itu. Para dayang itu dengan hormat mempersilahkan ia masuk ke kamar mandi dan membantu Nyonya cantik itu mandi sehingga tubuhnya terasa segar. Air yang dicampur dengan minyak bunga itu membuat seluruh tubuhnya segar dan harum. Setelah selesai mandi, para dayang mengantarnya memasuki kamar dan meninggalkannya seorang diri. Dengan hanya mengenakan pakaian yang longgar dan tembus pandang, Nyonya Fu Heng duduk di depan cermin besar dan menyisiri lambutnya yang dibiarkan terurai lepas. Rambut itu hitam dan subur, indah sekali dan panjang sampai ke bawah perutnya. Baunya harum ketika ia menyisiri lambut yang mengkilat itu. Akan tetapi, ia mengangkat muka memandang ke dalam cermin. Pintu yang nampak melalui cermin itu terbuka perlahan dan seorang laki-laki muncul memasuki kamar itu. Alangkah terkejut rasa hatinya muda itu. Hampir ia menjerit, akan tetapi ketika melihat bahwa yang muncul itu pangeran Tian Leong, ia tidak jadi menjerit akan tetapi sibuk menutupi tubuhnya yang terbungkus pakaian tipis yang tidak sanggup menutupi tubuhnya dengan sempurna. Ketika Nyonya Fuheng membalikan tubuh dan siap untuk menegur Seng Pangeran, Pangeran Tian Leong cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depannya dan menghunus pedangnya. Kalau engkau menjerit, aku akan membunuh diri di depan kakimu kata Seng Pangeran sambil menempelkan pedang di lehernya sendiri. Tentu saja Nyonya Fuheng menjadi ketakutan. Kalau pangeran itu mati di depan kakinya, tentu ia sendiri juga akan dihukum mati. Dan ia pun teringat bahwa pemuda tampan yang berlutut di depannya itu adalah calon kaisar, dan tak lama lagi pemuda tampan itu tentu diangkat menjadi kaisar, mengingat bahwa kaisar yang sekarang sedang rebah dan menderita sakit parah. Maka dengan seluruh muka dan leharnya berubah kemerahan, wanita muda itu berbisik. S-S-S-H-H-H-H-H, jangan begitu, pangeran. Simpan kembali pedangmu yang menakutkan itu. Pangeran Tian Leong adalah seorang pemuda yang sudah lama bergaul dengan banyak wanita, maka dia tahu bahwa sikap dan kata-kata Nyonya Fuheng itu menandakan bahwa dia telah memperoleh kemenangan berkat kepintaran Taikam Xiaogocu mengatur siasat ini. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia menyimpan pedannya dan bangkit lalu memondong tubuh Nyonya Fuheng. Bunga curian dari kebun orang memang selalu harum, buah curian dari kebun orang memang selalu manis. Kedua orang muda itu tenggelam dalam lautan nafsu asmara yang memabokan. Di pondok itu hanya mereka berdua karena memang putri Tingci tidak hendak pergi ke situ. Mereka berdua bermain-main terbang ke angkasa sampai semalam suntuk. Sejak malam itu, Nyonya Fuheng tidak pernah mau didekati suaminya dan pertemuannya dengan Pangeran Tian Leong berlangsung terus. Taikam Xiaogocu yang mengatur pertemuan-pertemuan itu, dan andai kata ada yang tahu sekalipun siapa berani menegur seng Pangeran Calon Kasar. Andai kata Pangeran Tian Ki mendengar tentang penyelewengan istrinya dengan Pangeran Tian Leong, apa pula yang dapat dia lakukan? Dia hanya seorang. Pangeran beribu selir, tentu saja kalah pengaruh dan kalah kuasa dibandingkan Pangeran Tian Leong. Pada suatu hari selagi Pangeran Tian Leong dan Nyonya Fuheng menikmati anggur pelepas dahaga mereka yang tidak mengenal kepuasan, di siang hari yang dingin, karena musim dingin sudah tiba. Taikam Xiaogocu memasuki kamar itu tergesa-gesa dan memberitahukan kepada Pangeran Tian Leong bahwa Kaisar Yung Chen baru saja meninggal dunia. Pangeran itu cepat bangkit, berpakaian, dan cepat menuju ke Istana Induk. Demikianlah, satu di antara kelemahan Pangeran Mulia itu adalah wanita dan kegemaran ini dilanjutkan setelah dia menjadi Kaisar Tian Leong. Dia memiliki banyak selir dan dayang. Setiap malam dia berganti wanita. Akan tetapi, di samping kegemaran yang yang menggambarkan kelemahannya ini, harus diakui bahwa Kaisar Tian Leong berjasa besar dalam mengembangkan kerajaan Cheng. Dia pandai mengambil hati para pendekar dan sastrawan, menghargai mereka sehingga banyak pendekar masuk menjadi panglima atau perwira dan banyak sastrawan memegang jabatan penting. Karena Kaisar Tian Leong mementingkan kebutuhan rakyat, maka tidak ada rakyat yang memerontak. Tidak dapat disangkal bahwa di antara para pendekar dan sastrawan tetap saja ada yang tidak sudi membantu dan bekerja untuk kerajaan penjajah, akan tetapi mereka tidak ada kekuatan dan tidak berani mengadakan gangguan. Setelah memegang jabatan Kaisar selama 15 tahun, dalam tahun 1750 Kaisar Tian Leong mencapai puncak kejayaannya. Setiap ada pemberontakan di perbatasan yang dilakukan oleh suku-suku bangsa selalu pemberontakan dapat dipadamkan. Dia memiliki banyak panglima yang tangguh, di antaranya General Chao Hui. General inilah yang berjasa besar menundukkan para kepala suku di perbatasan dan menindas pemberontakan-pemberontakan yang timbul sebuah puncak di pegunungan Hang San disebut Bukit Ular. Disebut demikian karena memang daerah itu kaya akan binatang ini. Dari jenis ular yang besar dan tidak beracun, sebesar paha orang dewasa sampai jenis kecil namun beracun dan berbahaya sekali walaupun besarnya hanya seberar kelingking orang dewasa. Di sini tanahnya tidak subur, banyak mengandung batu-batu padas dan di sana-sini terdapat rumpun bambo yang liar dan lebat. Di seputar bukit itu terdapat banyak hutan yang lebat dan keehutan-hutan itulah ular-ular mencari mangsanya akan tetapi selalu kembali ke puncak ini. Karena tempat itu terkenal berbahaya, maka jarang atau hampir tidak pernah ada manusia berani mendaki puncak Bukit Ular. Pada suatu pagi, di puncak Bukit Ular itu terdapat seorang manusia. Tentu bukan manusia sembarangan yang berani berada di situ seorang diri. Kalau orang tidak memiliki ilmu kepandayan tinggi, sungguh teramat berbahaya berada di situ. Sekali tergigit ular beracun akan dapat membunuhnya, belum lagi kalau bertemu ular besar yang akan dapat memelit, menggigit dan menelannya. Orang akan merasa lebih terkejut dan heran kalau melihat bahwa orang yang berada di puncak itu adalah seorang gadis yang cantik jelita. Usianya kurang lebih sembilan belas tahun. Pakainya berwarna cerah berkembang-kembang. Wajah itu memang manis sekali. Mukanya berbentuk bulat telur, mulutnya yang kecil mungil itu berbibir manis, merah membasah selalu dan seolah tersenyum terus, hidungnya mancung dengan ujung arah menjungat ke atas matanya mencorong seperti macu burung hong, lembut namun amat tajam kalau ia tertawa atau bicara, muncul lesung pipit di kanan kiri mulutnya. Di punggungnya tergantung sepasang pedang dengan ronce merah dan dipinggang terselip sebatang suling. Darah jelita itu melangkah dengan perlahan dan hati-hati di antara batu-batu padas. Kalau melihat ada lubang, ia lalu berjongkok di dekat lubang kecil itu, mencabut sulingnya dengan tangan kiri dan meniup suling itu yang mengeluarkan suara lembut dan bernada tinggi mengalun. Sambil meniup suling dengan tangan kiri, matanya dengan penuh perhatian menatap lubang kecil di depannya. Tak lama kemudian, sebuah kepala ular yang kecil, sebesar ibu jari, muncul dari dalam lubang, agaknya tertarik oleh suara lengkingan suling. Begitu ular itu muncul sepanjang jari tangan dari lubang, secepat kilat tangan kanan gadis itu menyambar dan tahu-tahu ia telah menjepit leher ular itu dengan ibu jari dan telunjuk kanannya. Ia meletakkan sulingnya ke atas tanah, lalu mengambil sebuah bumbung bambu dari ikat pinggangnya. Ia membuka tutup bambu itu dengan giginya, lalu menggunakan jari tangan kanan untuk membuka mulutnya. Ia mendekatkan kepala ular di atas lubang bambu dan ketika ia memperkuat jepitannya pada leher dan kepala ular, maka cairan hijau menghitam keluar dari taring ular itu dan jatuh ke dalam bumbung bambu. Kiranya gadis itu sedang memaksa ular mengeluarkan bisanya dan ditampung ke dalam bumbung bambu. Setelah dari mulut ular tidak menetes racun lagi, ia melepaskan ular yang dengan lemah lalu merayap kembali ke dalam lubangnya. Kemudian ia menutup bumbung, menyelipkan kembali ke ikat pinggangnya dan ia berjalan lagi seperti tadi, meneliti ke bawah untuk mencari liang ular yang dikehendakinya. Dari bentuk liangnya, gadis itu dapat mengetahui jenis ular yang menjadi penghuninya dan agaknya ia hanya mencari ular tertentu seperti yang ditangkapnya tadi. Ular belang-belang hitam kuning yang amat berbahaya, dan sekali menggigit orang akan sukarlah bagi orang itu untuk dapat hidup. Kalau bertemu dengan liang yang dikehendakinya, gadis itu berhenti dan mengulang perbuatannya yang tadi, menangkap ular belang hitam kuning setelah ular itu dipancing keluar dengan bunyi sulingnya untuk diperah racunnya dan ditampung dalam tabung bambunya. Agaknya jenis ular yang dicarinya itu merupakan ular yang langka dan tidak banyak terdapat di bukit ular itu. Ia melangkah terus sampai tiba di bawah sebatang pohon besar. Di atas pohon itu terdapat ular-ular besar yang melingkar di cabang-cabang pohon. Agaknya seekor di antara ular-ular itu, yang terbesar, sedang lapar. Maka, begitu gadis itu duduk di atas pohon yang menonjol di permukaan tanah, ular itu pun bergerak perlahan menuruni cabang di mana tadinya dia melingkar. Sama sekali tidak ada suara terdengar ketika tubuhnya merayap turun. Kulitnya yang berwarna kuning kehijauan itu tampak sangat indah, bagaikan lukisan bunga-bunga yang beraneka bentuk. Memang ular itu disebut bunga ular karena lukisan di kulitnya itu. Kulit seperti ini berharga mahal dan dikehendaki banyak orang untuk dijadikan barang-barang dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya lagi. Gadis itu bukan tidak tahu bahwa pohon itu menjadi tempat tinggal banyak ular besar, akan tetapi ia seperti tidak peduli. Biarpun ia tidak mendengar gerakan ular yang mendekatinya, maum hidungnya dapat menangkap bau yang dikeluarkan ular itu, penciumannya amat tajam. Tanpa menengok ke atas dari mana bahaya maut mengacamnya, gadis ini mengeluarkan suling dari ikat pinggangnya. Padahal ular itu sudah dekat dengan kepalanya dan sekali terkam saja, kepala gadis itu akan masuk ke moncongnya. Kemudian perlahan-lahan seluruh tubuh gadis itu akan ditelan memasuki perutnya yang besar titik. Begitu gadis itu menempelkan lubang suling pada bibirnya yang merah basah, terdengarlah suara lengkingan suling yang aneh dan merdu. Suaranya mengalun, kadang tinggi kadang rendah akan tetapi bukan sejenis lagu yang enak didengar, melainkan amat aneh dan asing bagi pendengaran manusia. Akan tetapi, terjadilah keandahan yang akan membuat orang bengong terlongong menyaksikan akibat dari permainan suling itu. Ular besar tadi lalu melorot ke bawah sama sekali tidak kelihatan buas dan liar lagi, melainkan merayap mendekati gadis itu dengan sikap seolah ketakutan. Dan bukan ular itu saja yang menjadi seperti setengah lumpuh. Bahkan ular-ular lain yang masih berada di atas pohon, semua merayap ke bawah dan mengepung gadis itu dalam jarak 2 meter, lalu mendekam dan diam saja seperti tertidur titik. Setelah melihat ular-ular yang jumlahnya tidak kurang dari 25 ekor itu seolah berlutut menyembah kepadanya, gadis itu menghentikan tiupan sulingnya dan bangkit berdiri. Ia tersenyum dan sekali menggerakkan kedua kakinya ia sudah melompat jauh melampaui kepungan ular. Setelah tidak terdengar lagi suara suling, ular-ular itu pun perlahan-lahan mulai bergerak dan merayap naik lagi ke atas pohon. Siapakah gadis cantik jelita yang dapat menguasai ular-ular itu? Ia seperti seorang pawang ular yang pandai. Memang demikianlah. Gadis itu bernama So Lee Chin yang tinggal berdua saja dengan ayahnya di puncak Hong San. Bukan saja ia pandai menguasai ular, dari ular kecil beracun sampai ular besar, namun ia pandai pula bermain silat. Ayahnya pun bukan orang sembarangan. Ayahnya bernama Soe Tak Bun yang dua tahun lalu diangkat oleh para tokoh Kang Ou sebagai Beng Cu, pemimpin tanda seru. Ayahnya dikenal orang sebagai Soe Tai Hiap dan pendekar ini amat disegani karena selain ilmu pedangnya terkenal sebagai ilmu pedang keluarga Soe, juga watak dan sikapnya yang gagah perkasa, dapat dipercaya dan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena watak inilah maka dia dipilih menjadi Beng Cu, walaupun masih banyak datuk perselatan yang tingkat kepandaian lebih tinggi darinya. Untuk menjadi Beng Cu, orang harus memenuhi tiga syarat, yaitu berilmu tinggi, gagah perkasa dan adil. Soe Tak Bun memenuhi semua syarat itu. Soe Chin ini baru dua tahun tinggal bersama ayahnya. Bahkan baru dua tahun niat tahu bahwa Soe Tak Bun adalah hayah kandungnya. Sejak kecil Lee Chin tinggal bersama subonya, ibu gurunya, yang berjuluk Ang Tok Moli, iblis bertina racun merah, yang tinggal di bukit tular merah di lembah Wong Ho. Sejak kecil ia digembleng ilmu-ilmu yang tinggi oleh gurunya itu yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa. Setelah Lee Chin berusia 17 tahun, ia diperintahkan oleh gurunya itu untuk pergi mencari Soe Tak Bun dan membunuh. Musuh besar gurunya itu. Lee Chin berhasil bertemu dengan Soe Tak Bun dan menantangnya, akan tetapi pendekar itu dapat menduga bahwa Soe Lee Chin, yang ketika itu memakai nama Margabu, menjadi Bu Lee Chin, bukan lain adalah puterinya sendiri yang dilahirkan Bu Siang atau yang berjuluk Ang Tok Moli itulah. Setelah ibunya atau gurunya muncul dan memaksanya menyerang Soe Tak Bun, baru Lee Chin percaya bahwa pendekar itu adalah ayah kandungnya dan gurunya itu bukan lain adalah ibu kandungnya. Titik melihat betapa jahat ibunya, Lee Chin bahkan membantu ayah kandungnya dan berhasil keduanya mengusirang Tok Moli. Semenjak itulah Lee Chin tinggal bersama ayahnya dan mengubah namanya menjadi Soe Lee Chin bukan Margabu lagi. Kalau ia teringat akan ibunya, bermacam perasaan menggetarkan hatinya. Ia mencinta gurunya itu sebelum ia tahu akan rahasia antara ayah dan ibunya. Dan tentu saja ia mencinta wanita itu setelah mengetahui bahwa gurunya adalah ibunya. Akan tetapi ia pun merasa penasaran dan menyesal sekali mengapa ibunya demikian jahat, hendak mengadu domba antara ia dan ayahnya sendiri, ingin melihat ia membunuh ayahnya atau dibunuh ayahnya. Ia merasa menyesal mengapa ibunya demikian jahatnya sehingga ayahnya dahulu tidak mau menikahinya setelah melihat betapa ibunya adalah seorang tokoh sesat di dunia persilatan. Akan tetapi, semua ilmu yang dimilikinya adalah gemblengan ibunya. Ibunya memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada ayahnya. Dari ibunya dia memiliki keahlian sebagai pawing ular. Selain ilmu aneh ini, ia pun menguasai ilmu-ilmu silat yang tinggi dari ibunya. Di antaranya yang dasyat adalah Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yaitu ilmu silat tangan kosong dengan pukulan tangan mengandung hawa beracun, dan juga Ang Choa Kiam Sud, ilmu pedang ular merah, yang dimainkan dengan pedangnya yang bersinar merah dan tipis. Sekali dapat dipakai sabuk dan bentuknya seperti ular, disebut Tang Cho Kiam, pedang ular merah titik. Baru dua macam ilmu silat itu saja sudah membuat Le Chin menjadi seorang gadis yang sukar dicari tandingnya, apalagi darah perkasa ini pernah menerima ilmu Totokanit Yang Chi dari Inkong Tai Su, ketua Siao Lim Pe di KWI Chu. Tingkat kepandayannya demikian tinggi sehingga ayahnya sendiri, Soetek Bun Yang menjadi Beng Chu, masih kalah olehnya titik. Pada pagi hari itu, Le Chin mengumpulkan racun ular belang hitam kuning untuk dibuat obat penawar racun dari gigitan binatang beracun lain. Racun dari ular hitam kuning ini selain mengandung racun yang amat kuat, juga kalau dicampur dengan beberapa macam rempah-rempah tertentu, racun ini dapat menjadi obat yang menawarkan segala macam bisa. Pengetahuan ini ia dapatkan dari ayahnya yang menyetujui kalau ia mencari dan mengumpulkan bisa itu. Setelah melepaskan diri dari ular, ular besar, Le Chin melangkah perlahan hendak menuruni puncak bukit ular itu. Tiba-tiba ia melihat bayangan tiga orang mendaki puncak dari arah lain dan melihat betapa tiga orang itu dapat bergerak cepat ketika mendaki, tahulah ia bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu berlari cepat. Ia melihat betapa mereka bertiga itu dengan ringan meloncat di batu-batu dan melihat pakaian mereka yang ringkas, masing-masing membawa tongkat panjang dan karung, ia dapat menduga bahwa mereka tentulah sebangsa pemburu binatang. Tadinya ia tidak memperdulikan. Akan tetapi ia teringat akan sesuatu. Kalau mereka itu pemburu binatang hutang, mengapa naik ke puncak bukit ular ini? Seharusnya mereka memburu binatang di dalam hutan. Ah, tidak salah lagi, mereka pasti akan memburu ular-ular titik. Le Chin mengerutkan alisnya yang kecil hitam dan ia pun lalu mempergunakan keringanan tubuhnya untuk kembali mendaki puncak itu. Kini ia melihat betapa tiga orang tadi sudah berkumpul di bawah pohon besar yang menjadi tempat tinggal ular ulang besar. Mereka memegang tongkat panjang yang ternyata adalah semacam tombak yang ada kaitannya. Ketika mereka menggerakkan tombak di tangan dan dilontarkan ke atas, jatuhlah tiga ekor ular besar yang kepalanya telah tertancap tombak-tombak itu titik. Wah, yang ini besar sekali kata seorang. Kulitnya indah lagi, tentu akan laku mahal. Seru orang kedua. Dagingnya pun perlu di bawah, daging ular sebesar ini akan menjadi santapan lezat dan berharga mahal kata orang ketiga. Melihat dan mendengar ini, Le Chin sudah marah sekali. Ia melihat tiga orang itu sudah mencabut tombak mereka dari kepala tiga ekor ular yang menggeliat-geliat sekarat dan sudah siap untuk melontarkan tombak mereka kepada korban lain. Tahan tanda seru. Ia membentak dan sekali melompat. Ia telah tiba di belakang orang-orang itu. Tiga orang itu terkejut dan cepat membalikan tubuh, terbelalak melihat seorang gadis yang cantik jelita di tempat itu. Nona, kenapa engkau menahan kami tanya seorang? Seorang gadis muda seperti engkau, mau apa berada di tempat seperti ini kata orang kedua. Tempat ini berbahaya sekali bagi seorang gadis seperti engkau kata orang ketiga. Kini Le Chin melihat betapa tiga orang itu memakai sepatu yang tinggi sampai kelutut. Kulit kering yang kuat melindungi kaki mereka dari bahaya gigitan ular-ular berbisa. Kalian bertiga tidak boleh membunuhi ular-ular itu kata Le Chin dengan suara ketus. Kenapa tidak boleh tanya seorang? Kami sudah membunuh tiga ekor kata orang kedua. Kami memang pemburu ular, ada hak apakah engkau melarang kami kata orang ketiga. Tidak perlu banyak cakap. Pokoknya, kalian tidak boleh berburu ular di bukit ular ini. Aku berhak melarang karena ini termasuk wilayah kekuasaanku. Tiga orang itu saling pandang dan merasa lucu. Mereka adalah orang-orang yang usianya kurang lebih 40 tahun dan sudah belasan tahun mereka menjadi pemburu ular. Baru sekali ini bertemu dengan seorang gadis cantik yang melarang mereka berburu ular. Setelah saling pandang, ketiganya tertawa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi, tidak gentar menghadapi binantang hutan yang bagaimanapun buasnya. Tentu saja mereka tidak takut menghadapi seorang gadis begitu cantik. Bagaimana kalau kami melanjutkan perburuan kami dan membunuh sebanyak mungkin nular? Tanya mereka hampir berbareng. Sepasang macelici mencorong. Kalau begitu kalian pilih mati di tanganku atau mati di keroyok ular. Mendengar ini, tiga orang itu menjadi marah sekali. Selama hidup mereka baru sekali ini ada orang melarang mereka berburu ular dengan ancaman akan dibunuh pula. Titik. Eh, nanti dulu, nona. Apa kau kira kami bertiga ini anak-anak kecil yang takut mendengar ancamanmu yang tidak masuk dia kau? Orang selemah engkau ini bagaimana akan dapat membunuh kami? Dan ular-ular itu bagaimana pula dapat mengeroyok kami? Hmm, dengan mudah sekali aku akan membunuh kalian bertiga, kata Li Qin dengan mulut tersenyum dingin. Tiga orang itu memegang tombak mereka di tangan kanan dan kembali mereka saling pandang lalu tertawa. Mereka anggap gadis cantik ini lucu sekali. Eh eh, dengan apa engkau akan membunuh kami? Nona manis EJ, orang kedua. Dengan ini kata Li Qin dan begitu ia menggerakkan tangan ke pinggang, ia telah meloloskan ikat pinggang hitam yang kemudian ternyata adalah seekor ular hitam yang panjang. Ketika tadi melilit pinggang gadis yang ramping itu, semua orang mengira bahwa hitam-hitam itu adalah sabuk ikat pinggang. Siapa kira benda itu adalah seekor ular hitam yang hidup titik? Wah, jangan main-main, Nona. Biarpun engkau menggunakan seekor ular sebagai senjata, kau tidak akan mampu menandingi kami. Dengan memiliki sedikit ilmu silat, jangan engkau menggertak dan menakut-nakuti kami titik. Majulah kalian bertiga dan dalam waktu singkat kalian bertiga akan mati titik. Tiga orang itu kini menjadi marah sekali dan menganggap bahwa gadis itu seorang yang tidak waras otaknya atau seorang gadis yang sombong sekali. Mereka tidak berniat mencelakai gadis cantik itu, akan tetapi panas perut mereka mendengar tantangan itu. Mari kita beri hajaran kepadanya kata orang pertama. Tiga orang itu mengepung licin, tersenyum-senyum seperti tiga orang dewasa mempermainkan seorang anak kecil yang nakal. Akan tetapi licin berdiri saja dengan tenang, sama sekali tidak bergerak walaupun dua orang berdiri di belakangnya dan siap untuk menyerangnya. Karena tiga orang pemburu ular itu menganggap gadis itu hanya menggertak saja dan juga karena mereka tidak ingin mencelakai licin, maka mereka bertiga melepaskan tombak mereka dan bermaksud menyerang gadis itu dengan tangan kosong saja. Lihat serangan kami titik. Orang yang berhadapan dengan licin membentak dan mulai menyerang dengan cengkraman tangan ke depan. Berbareng pada saat itu, dua orang temannya yang berada di belakang licin juga sudah menyerang. Seorang mencengkram ke arah pundak kiri dan seorang lagi menampar ke arah punggung. Dengan gerakan tenang namun lincah sekali, licin mengelak dari tiga serangan itu dengan jalan meloncat ke kiri membalik dan menangkis penyerang yang menampar punggungnya. Ia sudah melibatkan ular hitam di leharnya dan melihat tiga orang itu tidak menggunakan senjata ia pun tidak ingin menggunakan ular hitamnya. Duk orang yang tertangkis pukulannya itu terpelanting. Bukan main kagetnya ketika bahwa lengannya seperti bertemu dengan baja yang amat kuat. Akan tetapi dia dapat berjungkir balik dan tidak sampai terbanting roboh. Tiga orang itu menyerang, kini lebih berhati-hati. Akan tetapi licin bergerak cepat, dan tiba-tiba mereka hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis itu lenyap dari tengah kepungan mereka. Sebelum mereka sempat membalikan tubuh, dua kali tangan licin menampar dan dua orang dari mereka terjengkang dan terbanting dengan keras ke atas tanah berpadas. Yang seorang lagi cepat membalikan tubuh, akan tetapi hanya untuk menerima sebuah tendangan yang mengenai dadanya dan dia pun. Terpelanting roboh titik. Baru terbukalah metel, tiga orang pemburu ular ini bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang amat liai, yang mampu merobohkan mereka bertiga hanya dalam dua gebrakan saja. Mereka menjadi marah dan menyambar tombak masing-masing, kini mengetung lagi dengan tombak di tangan. Akan tetapi gadis itu hanya tersenyum mengejek. Kini telah mengukur kepandayan mereka dan maklum bahwa baginya tiga orang itu merupakan lawan yang lunak sehingga tidak perlu ia harus menggunakan senjata maupun ularnya. Tiga batang tombak menyerangnya dengan ganas dari tiga jurusan, akan tetapi tubuh licin mencelat ke atas sehingga tiga ujung metel, tombak tidak mengenai sasaran. Ketika tiga orang itu mengejarnya dengan tombak menyerang ke atas, bagaikan seekor burung licin hingga dengan kakinya menginjak tiga ujung tombak yang runcing, lalu melompat lagi ke atas berjungkir balik dan dalam keadaan kepala di bawah kini ia menukik ke bawah, berhasil menampar dua orang dengan kedua tangannya. Pelap-pelap dua orang itu kembali terjungkal. Yang seorang menusukan tombaknya, namun tombak itu dapat ditangkap licin dari samping dan sekali membuat gerakan menekuk, tombak itu patah pada tengahnya dan sebuah tendangan membuat orang ketiga ini terjengkang. Sekali ini tamparan dan tendangan licin lebih kuat lagi sehingga tiga orang itu tidak dapat segera bangkit. Licin tersenyum mengejek. Tiga orang macam kamu berani melawan nonamu. Sekarang hadapilah kematianmu di keroyok ular gadis itu lalu mencabut sulingnya, meniup suling sehingga terdengar suara melengking-melengking. Tiga orang itu tadinya tidak mengerti mengapa gadis yang lihai itu meniup suling, akan tetapi mereka tidak bertahan mendengar lengkingan suling yang seolah-olah akan memecahkan telinga mereka. Ketiganya lalu menggunakan kedua tangan untuk menutupi telinga mereka. Akan tetapi kini mereka terbelalak dengan wajah pucat dari mana-mana berdatangan ular yang banyak sekali. Semua ular yang berada di pohon itu merayap turun dan dari empat penjuru juga berdatangan ular-ular besar kecil dan banyak ular yang memiliki bisa yang jahat sekali. Melihat betapa ular-ular itu makin mendekat dan mengetung mereka sedangkan gadisi cantik itu tetap berdiri meniup suling, tiga orang ini menjadi ketakutan dan segera menjatuhkan diri berlutut. Nona, ampunkan kami, ampunkan kami tanda seru. Mereka meratap dan menangis saking ngeri dan takutnya melihat banyak ular mendesis-desis marah. Sejak kecil licin digembleng oleh gurunya yang juga ibu kandungnya sendiri, Ang Tok Moli. Wanita ini merupakan seorang datuk sesat dunia kengol yang beratak keras dan kejam. Karena digembleng oleh wanita seperti itu, licin menjadi dewasa dengan watak yang keras pula, dan kalau perlu dapat bertindak kejam terhadap musuh-musuhnya. Akan tetapi begitu melihat tiga orang itu berlutut dan merayap mintaan pun, ia teringat akan nasihat ayahnya dengan siapa ia hidup bersama selama dua tahun ini. Jangan sembelarangan membunuh orang, kecuali kalau terpaksa untuk membela diri sendiri. Jangan membunuh lawan yang sudah tidak mampu melawan lagi dan jangan sekali-kali membunuh orang yang sudah minta ampun, demikian ayahnya pernah menasihatnya. Pada saat itu, ia pun membayangkan wajah seorang pendekar muda yang pernah menjatuhkan hatinya, pendekar muda yang kini telah menjadi seorang panglima besar di kota raja dan telah menikah dengan seorang pendekar wanita pula. Pendekar itu adalah seorang pendekar budiman yang bijaksana yang tidak pernah berlaku kejam biarpun terhadap musuh besarnya. Teringat akan ayahnya dan pemuda bekas pujaan hatinya itu, seketika ikin menjadi lemah lunglai. Kebekuan hatinya mencair, dan ia merasa malu kepada diri sendiri yang sedang hendak menyiksa dan membunuh tiga orang pemburular itu. Tiba-tiba ia mengubah suara sulingnya. Kini terdengar seperti orang marah dan mengancam dan sungguh mengagumkan sekali, mendengar lengkingan suara suling ini, ular-ular itu berhenti bergerak, nampak ketakutan lalu melarikan diri cerai-berai, pergi bersembunyi sehingga sebentar saja di tempat itu sudah tidak nampak ada ular seakor pun, kecuali yang masih bergantung di leher licin. Tiga orang yang berlutut itu terbelalak dan merasa lega. Mereka menatap gadis yang berdiri di depan mereka. Seorang gadis cantik jelita dengan seekor ular hitam panjang membelit leharnya. Menyeramkan sekali. Bagaikan seorang dewi ular yang cantik menarik namun menyeramkan. Kalian boleh pergi, akan tetapi lebih dulu kalian harus berlutut minta ampun kepada ular-ular di pohon itu, kemudian menguburkan tiga bangkai ular yang kalian bunuh itu dengan baik. Laksanakan titik. Tanpa banyak cakap-cakap lagi tiga orang pemburu itu lalu berlutut menghadap ke arah pohon yang menjadi sarang banyak ular besar itu, mereka berlutut dan mengucapkan permintaan ampun. Kemudian, mereka sibuk membuat lubang yang cukup besar untuk mengubur bangkai tiga ekor ular yang tadi mereka bunuh. Licin masih berdiri tegak dan mengamati pekerjaan mereka. Setelah mereka selesai mengubur bangkai tiga ekor ular itu, Licin menghardik, sekarang pergilah dan jangan sekali-kali berani mendaki bukit ini kalau kalian ingin selamat titik. Saking girangnya karena mereka yang nyaris tewas mengerikan itu mendapat pengampunan, tiga orang yang masih berlutut itu menghadap Licin dan berkata seperti di komando, terima kasih, Sian Li titik. Licin tersenyum geli mendengar mereka menyebutnya Sian Li, Dewi, dan segera membentak, pergilah titik. Tiga orang itu bangkit dan setelah membungkuk-bungkuk melewati Licin mereka lalu berlari secepatnya menuruni bukit itu. Setelah mengalami peristiwa menakutkan itu, tiga orang pemburu itu bercerita kepada siapa saja bahwa di bukit ular mereka bertemu dengan Bicau Asian Li, Dewi Ular Cantik, yang memiliki kecantikan dan menguasai semua ular. Para penghuni dusun-dusun di kaki pegunungan Hang San adalah orang-orang dusun yang sederhana dan tahyul. Mendengar cerita ubu mereka lalu. Mempunyai pujaan baru yang mereka sembahyangi dan dimintai berkah, yaitu Dewi Ular yang dianggap sebagai penjaga bukit ular titik. Licin sudah merasa cukup mengumpulkan racun ular belang hitam kuning. Ia lalu menuruni bukit ular. Pemandangan di pagi hari itu teramat indahnya. Matahari telah naik agak tinggi di timur, tersenyum menebarkan cahayanya yang masih lembut dan mempunyai daya hidup. Licin merasa kagum dan ia berhenti melangkah, memandang pengelihatan di bawah yang amat indah. Terhampar persawahan yang tiada batasnya. Daerah pegunungan Hang San memang terkenal bertanah subur, kecuali tentu saja bukit ular. Sawah lading luas dengan tanaman padi padian yang masih menghijau karena belum berkembang. Bagaikan permadani hijau yang menyejukkan mata, kalau angin bertiup, permadani hijau itu berubah menjadi lautan hijau yang berombak. Amat mempesonakan sekumpulan burung pipit terbang lalu, tidak menghiraukan padi padian yang belum menumbuhkan padi. Di musim seperti itu, burung-burung itu harus terbang sampai jauh untuk memperoleh makanan. Nanti kalau sudah dekat masa panen, ketika padi padian telang menguning, ribuan burung pipit akan berpesta pora di suah sawah, berlomba dengan para petani yang berusaha mengusir mereka dengan orang-orangan yang digerakan dengan tali yang ditarik-tarik. Licin menghela nafas panjang. Seringkali ia merasa tenggalam kalau sedang mengamati keindahan alam, tenggalam ke dalam keindahan itu sendiri sehingga tidak ada batas ruang antara ia dan pemandangan itu. Ia juga menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Kalau sudah begitu, ia merasa dirinya tidak ada lagi, tidak ada lagi sih. Aku yang mengaku-ngaku, yang ada hanyalah keutuhan alam itu. Kembali ia menghela nafas panjang. Begitu pikirannya bekerja, lenyak perasaan bersatu itu dan ia kembali menjadi licin yang sedang memandangi keindahan alam dan timbul rasa kehilangan yang aneh, yang membuatnya menghela nafas panjang berulang kali. Licin menuruni lareng terakhir dari Bukit Tular dan tibalah ia di daerah pegunungan yang bertanah subur. Mulailah ia bertemu dengan orang-orang. Ketika melihat sepasang suami istri tua sedang membersihkan rumput-rumput liar yang yang tumbuh di dekat batang-batang padi, bekerjasama dengan rukun dan nampak asik, ia termenung. Pria itu sebaya dengan ayahnya dan wanita itu tentu istrinya. Mereka berusia kurang lebih 50 tahun, begitu rukun bekerjasama. Keakraban yang nampak tanpa kata. Dan hati licin merasa ternyuh. Ia teringat akan ayah dan ibunya. Ayahnya Sotek Bun yang kini berusia 47 tahun, sudah menyadari akan kesalahannya ketika dia dahulu meninggalkan ibunya. Ayahnya ingin berkumpul lagi dengan ibunya, namun ibunya mendendam sakit hati yang berlebihan. Padahal ia sudah membunuh istri ayahnya. Akan tetapi ibunya masih juga penasaran dan sakit hatinya itu hanya akan dapat terobati kalau sudah dapat membunuh ayahnya. Ah, betapa akan bahagia rasa hatinya kalau ayah dan ibunya dapat hidup bersama sebagai suami istri, seperti sepasang petani itu. Ayahnya sudah merasa bersalah dan hendak menebus kesalahannya dengan membahagiakan ibunya kalau ibunya mau hidup bersama. Ayah, kasihan engkau, licin berbisik membayangkan betapa ayahnya seringkali duduk melamun seperti orang kehilangan akal. Ia tahu benar betapa ayahnya amat merindukan ibunya. Mengingat keadaan ayahnya ini, licin segera berlari pulang ke lereng hongsan yang sudah nampak dari situ. Setelah tiba di pondok tempat tinggal ia dan ayahnya, sebuah pondok kayu yang sederhana namun kokoh kuat dan bersih, dikelilingi taman bunga yang dirawat oleh licin sendiri, gadis itu melihat keadaan di situ sunyi sekali, tidak seperti biasanya. Biasanya ayahnya bangun pagi-pagi sekali, berlatih silat untuk menjaga kesehatannya, kemudian ayahnya akan membelah kayu atau mencari air di pancuran air belakang rumah mereka atau kalau tidak ada sesuatu yang dikerjakan, ayahnya tentu akan duduk di taman bunga, menghirup hawa segar. Jarang ayahnya berdiam di dalam rumah saja. Akan tetapi, ketika ia tiba di pekarangan rumah mereka, tidak nampak bayangan ayahnya. Ayah tanda seru ia memanggil. Sepi saja. Dengan heran licin berlari ke pintu depan yang terbuka, lalu masuk ke dalam ia mendengar rintihan dan cepat ia memasuki kamar ayahnya. Dan ayahnya berada di kamarnya, rebah telentang sambil merintih lirih. Ayah tanda seru. Engkau kenapa tanda tanya licin cepat menghampiri ayahnya, duduk di tepi pembaringan dan segera memeriksa tubuh ayahnya. Ia melepaskan ular hitam yang melilit pinggangnya dan melemparkannya ke bawah. Ular itu, bagaikan binatang peliaharaan yang telah jinak, merayap ke sudut kamar dan melingkar di sana. Setelah memeriksa dengan kaget licin melihat ada tanda telapak jari di dada ayahnya. Pukulan yang mengandung sin kang kuat telah melukai ayahnya. Ayah tanda seru ia memanggil lagi. Akan tetapi agaknya sotek bun masih setengah pingsan, hanya dapat merintih sedikit akan tetapi belum membuka matanya. Licin tahu apa yang harus dilakukannya. Ia merobek baju ayahnya, kemudian duduk bersilah di dekat ayahnya, menempelkan kedua telapak tangannya di dada ayahnya, lalu mengerahkan sin kang untuk melawan pengaruh pukulan tangan hitam itu. Ia merasa betapa ada hawa panas menyambut kedua tangannya, akan tetapi ia melawan dan mengerahkan tenaganya untuk mengusir hawa panas dari pukulan telapak hitam itu. Setelah ia berkeringat dan melawan sampai setengah jam, barulah ayahnya kembali merintih, kini agak kuat rintihannya dan ia melihat ayahnya membuka matanya. Ayah tanda seru sotek bun memandang puterinya dan memanggil ririh, Licin, ayah, siapa yang telah melakukan ini kepadamu? Katakanlah siapa orangnya, tanya Licin hampir menangis. Tanda telapak tangan hitam itu masih belum lenyap, menandakan bahwa pukulan itu memang hebat sekali. Licin, aku tidak mengenal dia siapa. Mengaku siapa. Melihat ayahnya harus mengerahkan kekuatan untuk bicara, Licin kembali menaruh kedua tangannya ke dada ayahnya sambil berkata, ayah jangan bergerak atau bicara dulu. Akanku coba mengusir hawa pukulan itu. Sotek bun membiarkan puterinya melawan hawa pukulan itu sampai satu jam lamanya. Dahi dan leher gadis. Itu sudah penuh keringat. Warna telapak tangan itu tidak begitu hitam lagi, akan tetapi masih belum hilang. Cukup Licin. Jangan memaksakan dirimu, engkau bisa terluka titik. Bangcu itu mencoba untuk bangkit duduk, dibantu putrinya. Dia dapat duduk bersandar bantal. Pukulannya hebat sekali. Pukulan itu merusak otot-otot di tubuhku. Masih terasa nyeri sekali, jaringan otot-ototku seperti digigiti ribuan semut. Ah! Titik. Dia menekan dadanya menahan nyeri. Nanti dulu ayah. Aku pernah mempelajari etiang chi, dan menurut lociampuwa inkong tai su, ketua siau limpai yang mengajarkan ilmu itu, dapat mengobati luka-luka dalam yang hebat. Akanku cobakan kepadamu titik. Soetek Bon mengangguk, lalu duduk bersilat tegak. Licin menghimpun tenaganya kemudian ia mengisi jari-jari tangannya dengan tenaga sakti itu, mengerahkan ilmu totokanit yang chi dan menotok beberapa bagian di pundak dan dada ayahnya. Uhaha tanda seru Soetek Bon muntah darah menghitam, akan tetapi dadanya terasa lega dan tidak begitu nyeri lagi. Cukup, Licin. Agak enakan sekarang, tidak begitu nyeri lagi. Akan tetapi, aku harus minum obat pembersih darah dan penguat badan. Kau ambilkan bungkusan obat itu dan cepat masak, kurasa sekarang tidak ada lagi bahaya maut bagiku titik. Licin melaksanakan permintaan ayahnya. Ia memberi obat itu kepada ayahnya untuk diminum, kemudian ia mengambilkan ganti pakaian ayahnya karena bajunya sudah robek. Ia memakaikan baju itu, lalu menyuruh ayahnya rebah kembali, menyelimutinya. Ayah, apakah ayah telah merasa nyaman? Kalau belum kuat benar, jangan ayah banyak bicara dulu titik. Sudah enakan sekarang, tidak ada yang menusuk-nusuk dan menggigiti lagi. Kurasa nyawaku telah dapat diselamatkan. Ilmu totokanit yang cidarimu itu memang ampuh. Sungguh beruntung engkau dapat menerima ilmu itu dari inkong tai su titik. Mendengar kata-kata ayahnya sudah keluar dengan lancar dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga, Licin lalu bertanya. Ayah, apa yang telah terjadi titik? Sou tek bun menghela nafas panjang. Sejak dahulu, aku sudah tidak begitu suka diangkat menjadi seorang bengcu. Memang benar bahwa sebagai bengcu aku dihormati orang seluruh dunia Kang Ou karena mereka memandang aku sebagai pemimpin yang akan mengadili kalau terjadi suatu kesalahpahaman atau permusuhan di antara orang Kang Ou. Akan tetapi, kedudukan ini pun membuat banyak orang Kang Ou menjadi iri hati. Ketika terjadi pemilihan bengcu beberapa tahun yang lalu, sudah ada saja Datuk Kang Ou yang merasa tidak setuju dan hendak menguji kepandaianku sehingga terjadi pertandingan. Semenjak itu, aku selalu merasa khawatir kalau kedudukanku sebagai bengcu membuat banyak orang tidak senang, dan hari ini kekhawatiranku itu terbukti titik. Ayah, siapakah Datuk yang merasa tidak setuju ketika ayah diangkat menjadi bengcu titik? Dia adalah jengci yang KWI, iblis bertangan seribu titik. Dengan alis berkerut Li Chin bertanya, di mana adanya iblis itu, ayah titik? Dia tinggal di buha tengkorak di lembah iblis pegunungan KWI San. Akan tetapi mengapa engkau menanyakan itu, Li Chin titik? Aku akan mencarinya. Kalau benar dia yang melukai ayah, aku akan mengadakan perhitungan dengan dia titik. Jangan, Li Chin. Aku hampir bahwa penyerangku itu bukan jengci yang KWI. Iblis itu sekarang sudah berusia 70 tahun lebih, sedangkan orang berkedok hitam itu melihat tubuhnya yang ramping, tentu muda. Pula punggungnya tidak bongkok seperti punggung jengci yang KWI titik. Bagaimana sih terjadinya, ayah titik? Soetek Bun bercerita. Pagi tadi, seperti biasa, dia bangun pagi lalu berlatih silat di taman bunga sebelah kiri pondoknya. Taman di bagian ini memang dilengkapi dengan sepetak tanah berumput yang memang disediakan untuk berlatih silat di alam terbuka. Soetek Bun dan puterinya selalu berlatih silat di tangan kosong selama setengah jam, lalu bermain silat pedang selama setengah jam pula sehingga tubuhnya sudah berkeringat di pagi hari itu. Baru saja dia menyelesaikan silat pedangnya, terdengar orang berseru. Hmm, kiranya begini saja Beng Cu Antek Kaisar Mancu itu titik. Soetek Bun terkejut bukan main. Kalau orang dapat datang ke tempat itu tanpa dia ketahui, hal itu sudah menunjukkan bahwa orang itu memiliki ginkeng yang lihai. Apalagi mendengar sebutan Antek Kaisar Mancu dia menjadi kaget dan cepat memutar tubuh menghadapi orang itu. Dia mengerutkan alisnya melihat seorang yang memakai kedok hitam di mukanya, rambutnya juga tertutup topi hitam. Melihat pakaian yang ringkas dan pedang di punggung orang itu, dia dapat menduga bahwa yang datang ini tentu seorang kalangan kengong. Sobat, katanya dengan tenang. Kalau engkau hendak bicara dengan aku, silahkan membuka kedok. Hanya orang pengecut saja yang tidak berani memperkenalkan mukanya dan aku yakin engkau bukan seorang pengecut titik. Hahaha orang itu tertawa dan dari suaranya, Soetek Bun menduga bahwa dia adalah seorang pria muda. Soetek Bun eh. Beng Cu, kau boleh mengoceh apapun juga selagi engkau masih bernapas. Aku datang untuk membunuh seorang Antek Kaisar Mancu yang tidak tahu malu seperti engkau titik. Soetek Bun menduga bahwa orang ini tentu seorang pejuang patriot yang membenci Kaisar Penjajah. Memang banyak di antara pendekar yang membenci pemerintah Mancu yang menjajah tanah air. Akan tetapi, dia sendiri biarpun bukan seorang pembenci Kaisar Mancu, bahkan yang pernah membantu pemerintah Kerajaan Mancu dengan membasmi kawanan perusuh sehingga dia mendapat hadiah pedang Ceng Leong Kiam dari Kaisar Tian Leong, namun tidak sedih disebut Antek Kaisar Mancu. Kaisar itu hendak menganugerahkan pangkat besar kepadanya, namun hal itu ditolaknya. Dan selama ini, dia menghormati para patriot yang hendak berjuang membebaskan tanah air dan bangsa dari penjajahan orang Mancu. Sobat, engkau salah duga kalau mengira aku seorang Antek Mancu, walaupun aku tidak pernah menentang pemerintah Mancu. Aku bukan Anteknya dan aku tidak membenci Kaisar karena dia seorang yang baik dan tidak menindas rakyat titik. Hem, pandai engkau bersilat lidah. Engkau mau menjadi Bengcu karena yang memilih adalah Panglima Utusan Kaisar. Padahal, kepandainmu tidak pantas untuk menjadikan engkau seorang Bengcu. Coba buktikan kalau engkau seorang Bengcu dan hadapi pedangku ini orang berkedok hitam itu meraih ke belakang punggungnya dan tampak sinar berkelebat ketika dia mencabut pedangnya. Soek Bun masih memegang Cheng Leong Kiam, akan tetapi dia tidak mengangkat pedangnya. Sobat, ku kira engkau seorang Patriot yang membenci pemerintah Mancu. Aku tidak pernah menghalangi perjuangan para Patriot dan aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian titik. Soek Bun, beginikah sikap seorang Bengcu dunia kanau? Percuma saja engkau dipilih dan mau menjadi Bengcu kalau engkau hanya seorang pengecut yang tidak berani melawan kalau ditantang orang. Kalau engkau jantan, hayo lawan aku atau aku akan membunuh engkau begitu saja seperti cacing orang itu mengelebatkan pedangnya terus menusuk ke arah dada. Soek Bun. Soek Bun tidak dapat mengelak terus dan menangkis dengan Cheng Leong Kiam sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Teranggit tanda seru akan tetapi Soek Bun kecelik kalau mengira bahwa pedang lawan akan patah bertemu pedang pemberian kaisar itu. Dia bahkan merasa betapa seluruh lengannya tergetar hebat, tanda bahwa orang itu pun memiliki sinkang yang amat kuat. Tahu bahwa lawannya bukan orang sembarangan, Soek Bun lalu balas menyerang dan terjadilah perkelahian yang seru dan standing. Soek Bun memainkan ilmu pedang keluarganya yang membuat dia pernah dijuluki Sien Kiam Hok Mu, pedang sakti penakluk iblis titik. Pedangnya lenyap menjadi segulung sinar. Akan tetapi alangkah kaget hati Beng Cu ini ketika lawannya juga memainkan pedang secara hebat. Dua gulungan sinar pedang saling belit dan saling desak dengan hebatnya. Mereka saling serang bergantian dan Soek Bun mendapat kenyataan betapa. Lawannya itu memang lihai bukan main. Katakanlah dia masih menang sedikit dalam ilmu pedang, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dalam hal tenaga sakti, dia masih kalah setingkat. Tenaga sakti orang berkedok itu kuat bukan main sehingga setiap kali beradu lengan kiri, dia yang terdorong ke belakang sampai dua-tiga langkah. Mereka bertanding sampai seratus jurus lebih. Saling desak dan saling mengeluarkan jurus-jurus terampur menjadi serangan maut. Pada suatu saat, ketika lengan kiri mereka beradu dan Soek Bun terhuyung ke belakang, lawannya mendesak dengan tusukan pedang ke arah dada. Soek Bun sudah memperhitungkan hal ini, maka dia miringkan tubuh ke samping dan dari samping dia mengelebatkan pedangnya yang mengenai lengan kanan lawan sehingga baju dan kulitnya terobek berdarah. Akan tetapi, dengan tiba-tiba tanpa diduga-duga oleh Soek Bun, tangan kiri orang itu memukul dadanya dengan kekuatan hebat sekali. Des tanda seru tubuhnya terpental sampai tiga meter dan dia terbanting jatuh ke atas tanah. Pukulan itu. Demikian hebatnya sehingga Soek Bun merasa dadanya panas dan seperti pecah, terasanya ribukan main. Si kedok hitam itu tertawa bergelak. Cukup sekali pukulan itu saja, Soek Bun. Pukulan yang sekali itu kalau tidak membunuhmu, sedikitnya akan melenyapkan tenaga singkangmu selama bertahun-tahun. Itulah ilmu pukulan merontokkan jalan darah. Selamat tinggal dan selamat mampus hahaha titik. Si kedok hitam itu lalu meloncat dan lenyap dari taman itu. Soek Bun menghela nafas panjang sambil memandang Licin yang sejak tadi mendengarkan penuturan ayahnya dengan penuh perhatian. Demikianlah, Licin. Aku sendiri tidak tahu siapa orang itu, berapa usianya. Hanya yang ku ketahui, bicaranya teratur baik, tidak kasar dan bentuk tubuhnya sedang saja. Mungkin dia seorang pria muda yang terpelanjar dan ilmu silatnya sungguh hebat, perutama sekali tenaga saktinya. Ucapannya itu bukan sekedar bualan belaka. Aku merasa bahwa aku telah terkena pukulan istimewa biarpun andai kata tidak membuat aku mati, akan tetapi mungkin sekali aku tidak akan dapat menggunakan tenaga singkang lagi sampai lama sebelum aku sembuh benar titik. Licin bangkit dengan marah. Kedua tangannya di kepala dan dengan muka merah ia berkata, aku tidak terima. Aku akan mencari dia sampai dapat dan aku akan membuat perhitungan dengannya. Titik. Matanya mencorong dan ia membanting-banting kaki, cuping hidungnya berkembang kempis. Sopek pun memandang dengan bengong. Dia seperti melihat ibu gadis itu, bu siang yang di waktu masih gadis persis seperti licin. Jangan, licin. Selain amat sukar mencari seorang yang belum kita ketahui mukanya, juga apa artinya? Dia seorang patriot yang membenci penjajah mancu. Membenci kaisar mancu yang dianggap membelenggu rakyatnya titik. Kalau dia membenci kaisar mancu, mengapa bukan kaisar mancu saja yang dia serang atau bunuh? Mengapa harus ayah yang menjadi tumpahan marahnya? Aku tetap tidak mau terima dan harus mencarinya sekarang juga. Gadis itu melangkah hilir mudik dalam kamar ayahnya, seperti seekor singa betina dalam kerangkeng. Aku tidak mungkin tinggal diam saja. Akan tetapi ayah, bagaimana kalau ku tinggal seorang diri? Ah, aku akan mencari seseorang di dusun bawah lereng sana, akan ku minta dia untuk melayani ayah. Sekarang juga aku akan mencari seorang pemelantu, ayah titik. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban ayahnya, gadis itu sudah berlari keluar. Soetek pun hanya menghela nafas panjang. Dia mengerti betapa keras hati puterinya dan akan celakalah orang itu kalau dapat ditemukan puterinya. Biarpun si kedok hitam itu liai, akan tetapi kalau melawan puterinya, sukar baginya untuk dapat menang. Bertanding melawan dirinya saja sampai lebih dari seratus jurus baru mendapatkan kemenangan. Itu pun dengan lengan terluka pedangnya. Padahal, ilmu silat yang dimiliki Li Qin jauh lebih tinggi daripada tingkatnya. Tak lama kemudian, Li Qin datang kembali diikuti seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Dia seorang petani yang hidup sebatang keu di dusun berdekatan dan segera menyatakan kesediannya ketika diminta tolong oleh Li Qin untuk merawat ayahnya, Tentu saja dengan menerima uang pembayaran secukupnya. Melihat kekerasan hati puterinya untuk mencari orang yang telah menyerang dan melukainya. Soupek pun memesan kepada puterinya. Baiklah, kalau kukuh keinginanmu untuk mencari si kedok hitam itu, aku pesan. Agar engkau berkunjung ke Kunlunpai atau Siulingpei, temui ing yang sencu atau hui sihan huo siu dan laporkan kepada seorang di antara mereka bahwa aku mengudurkan diri dari kedudukan Beng Cu. Li Qin mengerutkan alisnya ia tidak keberatan akan keputusan ayahnya ini karena menjadi Beng Cu banyak tidak enaknya. Keuntungannya tidak ada, bahkan kerugian yang diderita karena banyak orang menjadi iri hati. Akan tetapi ia tidak tahu mengapa harus mengunjungi Kunlunpai atau Siulingpei. Ayah mengapa ayah harus melapor kepada mereka berdua kalau ayah mengundurkan diri? Apa hubungannya dengan mereka? Kedua orang tokoh itulah yang dahulu menolak kedudukan Beng Cu dan mengalihkan kepada aku. Karena didesak dan diminta banyak orang, aku tidak dapat menolak dan mau menjadi Beng Cu dengan syarat bahwa kedua orang tokoh itu mau menjadi penasehat dan pembantuku. Karena itu, sekarang aku mengembalikan kedudukan itu kepada mereka berdua atau seorang di antara mereka. Baik, ayah. Akan tetapi karena Siulingpei di Kweicu lebih dekat daripada Kunlunpai, aku hendak mencarinya ke Kweicu dan kalau Huishian Huishu tidak berada di sana, aku akan melapor saja kepada ketua Siulingpei yang sudah ku kenal, yaitu Hengkongtaisu. Sampai jumpa di video titik.